Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Sadaqallahul azim Hadirin jamah jumat Hadirin Hadirin yang dirahmati Allah Ulang ulang Tunggu-tunggu sematikan Hadirin yang dirahmati Allah Dengan ungkapan syukur Alhamdulillah Salawat dan salam Kepada jungjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita layak menjadi umat ni mendapat syafaat Amin ya Rabbil Alamin Kau muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah suasana sejuk Dingin, damai, tenang Tepat hari ini saya berada di kampung halaman saya sendiri Yaitu di desa Simpang Panigoran Kejamatan 910 Kabupaten Labuan Batu Utara Mumpung hari kosong Maka kita mempaatkan waktu luang ini Dengan membuat satu cuplikan video singkat Dalam hal ini Dalam kitab Sifatul Safwa Pada jis pertama Halaman 259 Ada ungkapan dari sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang bernama Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud mengatakan Salatu a'jabatni hatta aduhakatni Ada tiga yang mengherankanku Sehingga membuatku tertawa Apa yang mengherankan Ibn Mas'ud membuat dia tertawa Pertama Muammilud dunya wal mauti ya tulubuh Banyak orang-orang berangan-angan ambisi Untuk mencari dunia Apapun yang kita miliki Kalau mengejar kehidupan dunia Semakin tinggi angan-angan tertanam dalam hati Makanya Ada sebuah nasihat Ungkapan Sebuah sa'ir Dari El Suraya Hidup di dunia Harus waspada Banyak goda Merekaan setiap hari Mengejar dunia Semata-mata Bagaimana mengejar Rusa berlari Lelah kita mengejar dunia ini Bagaimana lelahnya mengejar rusa berlari Apalagi yang kita kejar Tak sanggup kita gapi Kadang kalanya Belum sempat kita menikmati dunia Maka kematian akan tiba Apapun yang tak Tidak ada yang kita dapatkan Hanya sia-sia Dan terlalu panjang angan-angan Yang selalu kita lakukan Maka dari itulah Membuat Ibn Masud tertawa Kenapa tertawa Heran dia Melihat banyaknya orang Mencintai dunia Tapi dia tak mengerti Kematian akan tiba Mengintainya Yang kedua Banyak orang yang lalai Tapi yang membuat dia heran Dan tertawa Kelalaian Hisab Allah Takkan pernah Lalai Untuk kita Hadirin yang dirahmati Allah Maka mulai hari ini Usia kita bertambah Jangan lalai Hitungannya yang bertambah Pada hakikatnya Mencapai hitungan yang Allah Tetapkan semakin berkurang Orang banyak Berganti tahun Semakin gembira Merayakannya berbeda-beda Dan berbagi acara Lalai dia dengan Pergantian tahun Semakin bertambah Usianya Bukan semakin bertambah Nilai amal ibadahnya Padahal Rasulullah S.A.W. Sudah mengingatkan kita Mengancam Salah satu Tanda kiamat itu Waktu ini berlalu Begitu cepat Kalau tak kita Manfaatkan dengan kebaikan Apa yang kita Persiapkan Untuk dihadapan Allah S.W.T La takumus sa'ah Hatta yatakorabul zaman Kiamat ini Takkan pernah terjadi Sebelum masa terasa Singkat Fata kunus sanatu Kas syahri Satu tahun Rasanya seperti Satu bulan Waya kunus syahri Kal jum'ah Satu bulan Rasanya seperti Satu minggu Fata kunul jum'atu Kal yaum Satu minggu Rasanya seperti Satu hari Waya kunul yaum Kas sa'ah Satu hari Seperti Satu jam Fata kunus sanatu Ka'itirau Satu jam Satu jam Seperti daun Kurma Yang kering Cepat terbakar Jangan lalai Orang yang kaya Jangan lalai Karena kayamu Kau luput dengan dunia Tapi berikanlah Kekayaanmu itu Untuk bekalmu Di akhirat Hai pejabat Jangan kau lalai Dengan jawaban 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 Jabatanmu Hanya lima tahun Yang Allah Yang masyarakat Percayakan Kepadamu Maka jangan Sesiakan Amanah itu Jadikan jabatanmu Menolongmu Nanti di yawmul qiyamah Hai orang-orang miskin Jangan kau lalai Dengan kemiskinanmu Tetaplah kau bersyukur Apa yang kau miliki Jangan pernah Bercita-cita Lebih dari apa Yang tak mampu Kita lakukan Siapa lagi Hari ini Hai yang sihat Jangan kau lalai Dengan sihatmu Kenapa Karena masa sihat itu Allah berikan untukmu Biar kau kuat Melaksanakan ibadah Yang Allah perintahkan Kepada kita Hai orang-orang yang muda Jangan kau lalai Dengan usiamu Karena Allah cabut Nyawamu Bukan pandang usia Banyak yang muda Walau tanpa penyakit Allah cabut duluan nyawanya Banyak pula yang tua Bahkan menua Di usianya Yang sangat senja Penyakitnya pun ada Tapi Allah berikan Kesempatan Dia masih hidup di dunia Yang terakhir Orang-orang Senantiasa tertawa Sementara ia Tidak mengetahui Apakah Allah murka Atau ridho Dalam hidupnya Maka hari ini Banyak orang Masih bergembira Bertawa Tertawa Bercanda ria Padahal Allah Belum tentu ridho Dengan rasa Gembiranya Dan bahagianya Banyak juga Yang kita lihat Menangis Kita menganggap Susah hidupnya Ternyata Tangisan itu Bukan mengingkari Bukan mengeluhkan Masa hidupnya Tapi mengeluhkan Masa lalunya Yang penuh Dengan dosa Maka Tertawalah kau Untuk dirimu Karena kau Berlumur dosa Hari ini Kita masih bahagia Dipandang orang kita Mulia Dipuja Dan dipuji kita Karena Allah Masih menutup Aib kita Kita terpandang Orang-orang berilmu Karena orang-orang bodoh Masih menganggap kita Berlaku ilmu Yang kita sampaikan Orang-orang yang awam Menganggap kita Mulia dan soleh Karena Allah Masih menutup Setelah aib kita Sandinya Allah Buka sedikit Tabir keburukan kita Kita tak mungkin Bisa tertawa Bagaimana hidup Lama di dunia ini Sekian dan terima kasih Inilah ungkapan singkat Dari sahabat Rasulullah Ibn Mas'ud Yang saya kutip Dalam kitab Sifatul Sofwah Pada juz pertama Alaman 259 Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk saya yang menyampaikan Dan bagi kita Yang mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sifatul Sofwah